Betul, biaran pribadi. Heeh, kamu bawel sekali sih. Waduh, ampun, ampun. Mata aku perih, tiba-tiba ini harus pake in-stock ya. Waduh, ini aking nih, Ci. Taruh sini, Ci. Ini ngeri kali loh. Ini kayak mobil loh, ini harganya loh. Hari ini kita sedang berada bersama C&G. Ini owner dari Wijaya Beta. Jadi mau beli cupang, tapi ini kita gak mau review cupang sih hari ini. Mau review priaran pribadi dari C&G. Betul, priaran pribadi. Heeh, kamu bawel sekali sih. Nih, kok bisa ngomong begini, Ci? Eh, ketawa dia. Awas. Dia bondingnya sama Cici doang. Iya, cuma sama aku doang. Namanya siapa, Ci? Moci. Bisa ngapain aja dia nih. Dia macem-macem, Ci. Udah, bawel aja gini. Burung. Burung. Kakak tua. Tua. Ya lucu tuh dia bisa ketawa ya. Sekali lagi. Ayo ngomong, ngomong. Ngomong lah. Burung. Ya, dia hati gak suka dekat-dekat itu gitu. Burung. Kakak. Tua. Kadang-kadang ngomong tuanya. Tua. 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 Ya, lucu dia bisa ketawa sih. Ini kalo malem lagi jalan gitu ya. Sering. Kadang-kadang jam 3 pagi gitu. Ketawa. Ketawa. Kalo ketawa sih. Kayak ada kuntilanak di rumah ya. Serem juga. Ini ada apa nih? Itu Kakak Tua Gala. Kakak Tua? Kakak Tua Gala. 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 Halo. Hai. Hai. Oh iya. Bisa ya dia. Kalo yang itu. Queker. 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 Wah. Masa keburung. Wah. Luar biasa. Kalian gak tau ternyata disini ada surga-surga dari para hewan-hewan banyak sekali ya. Boleh gak aku tur sedikit gitu ya? Boleh. Asik. Enak nih kalo dibolehin. Ini ngapain sih? Eh. Ini ada apa ini? Ini ada dogi juga ternyata ya. Ini namanya siapa? Pocky. Namanya Pocky. Cemburu ya. Cemburu ini ada Pocky. Wah ini bagus banget ya. Lihat. Mukanya. Mukanya garang banget ya. Mengerikan. Wow. Ini artinya gimana dia bisa ngomong begitu Ci? Dia karena dipilih dari baby sih ya. Jadi kan tempatnya dia sih dulu bukan di sini. Ini karena lagi ada bunglon. Jadinya takut dia tak stres aku pindahin dulu. Oh. Oke. Makanya di belakang mobil ya. Iya. Makanya tarasin aja dulu sementara. Nanti kalo udah adaptasi di situ baru naik lagi ke atas. Oke. Oke. Kita lanjut nih. Ini sebenernya aku masukin lagi kalinya di kek. Panasan. Kita. Kita biarkan dia. Masuk ke ruangan ber-ac. Oke. Ini juga bisa ngitung. Hah? Bisa ngitung. Bisa ngitung. Bisa jawab pertanyaan. Serius. Coba curun nih. Coba curun nih. Coba curun nih. Iya. Nggak mau. Harus lagi main. Lagi. Udah capek. Soalnya udah. Masa-masa. Oke. Mau kita masukin? Iya. Biar dia masukin ambil aja. Sambil kita lihat nih ya. Gak apa-apa. Di Indonesia sukanya yang ria-ria cuy. Oh gitu. Oh. Sukanya yang. Gue takut dibejak. Enggak lah. Soalnya basicnya sombong. Gak apa-apa. Emang harus sombong nih. Sini-sini. Lihat. Di sini doginya ada banyak banget loh guys. Tuh. Kalau itu memang kamar khusus anjing. Jadi AC-nya. Hmm. Ini kamar khusus anjing. Memang yang proper seperti ini guys ya. Jadi jangan ditaruh di panas-panas. Kalau di panas-panas tuh. Bulunya jelek. Nggak. Nasehat lah pokoknya. Jamuran segala macem. Nah ini indukan-indukan semua berarti. Jarang di-breed sih. Jarang di-breed. Emang biaran juga? Iya. Emang basicnya memang demen ya. Cuman kalau malem di sini biar mereka. Tidur kules. Tidur kules. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa kita lanjut ya. Ada beberapa bagian-bagian kecil yang ternyata ada ewan-nya di sini ya. Kaget aku ya kadang ya. Dari tadi udah masuk sih sebenarnya. Tapi tau-tau kaget aja gitu. Ini punya. Aduh. Aduh ampun ampun. Mata aku perih tiba-tiba ini harus pakai in stock ya. Wah ini cantik banget nih. Scleropagus Formosus namanya ini. Supret ya. Wah. Wah. Ini dari RDC. Corona. Oke. Dari RDC. Oh cakep. Dia gede banget. Bagusan dimatiin. Bagusan dimatiin bener. Nah. Wah ini udah berapa tahun sih. Apa tadi baby juga. Gue gak tau laki gue yang demen kalo ini. Hmm gitu. Apakah kita suruh jelasin tapi kayaknya gak tau ya. Kayaknya dia gak mau. Dia gak tau tempatnya. Dia kalo suka udah gede-gede. Gak tanya-tanya umur berapa. Apa dia gak nanya. Iya 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 iya. Tapi emang cakep banget. Jadi gak de-e. Mungkin udah ditarik nih matanya ya. Dayungnya panjang banget nih. Gila. Ini sih top sih. Keren. Gue terus terang amat piru. Hmm. Jadi ini dayungnya panjang. Ngelebihin bagian tengah tuh. Terus ekornya rata tuh di belakang tuh. Jadi ini bagus banget. Nah ada ring di belakang tapi agak-agak codet tuh. Gatau kenapa tuh. Mungkin waktu kecilnya mindahinnya gimana tuh. Tapi ini bagus. Merahnya sampe atas. Keren. Dan ini gak pake lampu tanning nih. Belum. Gak pernah di tanning ya. Belum. Gak pernah di tanning. Karena dia adaptasinya kemarin setau gue agak lama ya. Hmm. Jadi agak apa ya. Agak kagetan-kagetan gitu gitu waktu baru-baru pindah. Wow. Luar biasa. Kita lanjut lagi nih. Ada apa lagi nih ya. Ini. Gak. Gak. Kita pojok-pojok aja. Di pojok-pojokan aja Ci. Aku punya tegu tau gak. Gede. Aku punya tegu gede tau gak. Coba coba coba. Ada tegu gede. Iya ada. Di mana tegunya. Aku punya yang leopard. Eh leopard. Yang albino. Oh punya juga. Aku punya yang albino dua. Oh kayak kenal nih ya. Pasang. Iya. Mana tuh yang gede tuh ya. Oh tuh tuh dia lagi makan yang mainan anak gue tuh pintar ya. Oh. Oh dia lagi bermain. Dia lagi main tuh. Wah. Wah tuh tuh. Lagi disitu lagi bermain. Kayak kenal ini juga kayak kenal ini. Dia lagi main. Punya siapa ini sebenernya ini. Kok bisa ada disini tiba-tiba dia ya. Wah. Dia lagi main. Wah ini kayak kenal nih ya. Wah. Ini wik-wik nyasar kemari kalau bisa begini nih. Eh. Mainan orang lagi kamu. Bandel ya. Iya. Berarti di rumah lo gak ada mainan ya. Iya nih. Gak ada mainan. Dia pengen mainan berarti. Bawa-bawa deh bawa. Ya maksudnya kita bawa mainannya. Dia kan mainan anak kecil. Kalau dia mainannya tikus. Hmm. Nah justru dia lagi mencari kayaknya. Lagi mencari tikus kayaknya. Sebenernya ini baru bisa nge-vlog sama Audrey. Karena mulai terjun di dunia yang sama ya. Iya kita mulai terjun di dunia. Kemarin-kemarin. Gak pernah connect. Gak pernah connect. Gak pernah connect. Gak sebenernya aku kan cupang ada juga Ci. Cuman jelek-jelek cupang aku. Gak kayak di sini. Ini kan ngeri. Ya paling baru. Baru-baru punya ini. Ini gak paling Ci. Ini udah luar biasa sekali. Ini Bear the Dragon. Baru-baru punya ini. Wow. Uh. Cokem banget lah tuh dia. Ini Zero ya. Zero. Hypo. Hypo Zero ya. Ginggila. Cewek cowok Ci. Jantan katanya sih. Coba aku cek. Coba aku cek ya. Nah ini master kadal. Nah betul jantan. Kalau jantan ada dua titik ini nih. Satu dua tuh. Iya. Gak balik. Gak balik. Gak balik dong. Ini dia lucu deh. Bagus. Bagus banget. Gua sejak punya reptil ya. Gua berasa ada juga yang aquarium ya di rumah ya. Ini bukan aquarium Ci. Terrarium. Ini terrarium. Iya jadi banyak gini-gininya. Gak apa-apa justru harus banyak. Nanti dibikin ini Ci. Kayak wall gitu. Tapi gua sebelahnya gak bisa ditumpuk. Harus bikin. Iya bener sih. Karena ada ini. Ini pakai yang besi. Besi kayak buat cupang. Cuman dibikin sesuai sama ininya aja. Kan beda-beda. Iya harus bisa. Lu gak tau gua punya terrarium baru. Hah? Oh iya ini baru dong. Iya. Buat apa sih? Buat apa sih? Kalau mau beli Viva. Ini tuh kalau. Ini bisa buat Large Lizard. Buat Torto. Bisa buat apa aja sih sebenernya. Viva Ria. Ini salah satu yang paling bagus guys. Begitu. Karena kacanya optik clear. Gua di rumah Viva Ria udah berapa banyak ya? Itu disitu satu. Itu yang kecil. Dua. Tiga. Empat. Empat. Main reptil baru berapa bulan sih? Sebulan. 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 Kok Chris jangan mau kalah dong ya. Oh ada kok Chris. Kok Chris pernah nonton setia soalnya biasanya. Asik. Ini lagi dibenerin. Oh ini project juga nih. Enggak. Ini kemarin udah jadi. Cuma karena. Gua piara ikan. Dan ikannya suka makanin coral. Jadi coral gua tuh kemarin banyaknya rusak. Dan kemarin setelah ikannya diangkat. Lumutnya banyak. Jadi sekarang dikosongin dulu semua. Ini tapi ada ini nih. Nemo. Iya buat lucu-lucu aja. Lucu-lucu. Ini ada starfishnya juga. Masih ada udang. Wah gila. Nih liat nih skimmernya. Buset. Iya. Padahal isinya cuma Nemo dua ya. Iya tapi kan karena. Apa ya. Ya namanya minden ekosistem laut. Ke ruangan sekecil gini. Ya pasti butuh tetep. Namanya. Support sistemnya ya. Ya harus. Bagus. Kalau enggak sayang kan. Hmm. Ada udang. Ada udang. Apa itu. Mantis. Gatau. Kalau laut kurang jago itu. Harus tanya koniko ya. Iya. Gua juga ngerti sih sebenernya. Oke. Ini ada bayi. Wah. Apa ini. Ini otter. Ini doggy ya. Ini doggy. Ini mini pom. Iya mini pom. Ini lucu banget nih. Wow. Ini baru-baru bulan Ci. Belum baru. Paling seminggu. Sepuluh hari lah. Seminggu. Makanya pakai. Solar glow ini. Pakai lampu reptil. Lampu reptil. Emang berguna ya. Bisa buat apa aja. Buat kucing bisa. Bisa. Buat doggy bisa. Cupang mungkin bisa kali ya. Cupang. Eh gue dulu waktu musim hujan kemarin ya. Gue pakai itu loh. Gue pakai lampu-lampu reptil. Itu kan di belakang kan sebenernya. Cuma karena udaranya dingin banget. Dan itu masih banyak banget yang baru netes. Hari 2 hari gue pakai lampu reptil. Dan itu ngebantu banget. Ngebantu. Ngebantu banget. Itu penting. Penting. Supaya airnya hangat. Supaya airnya hangat. Dan itu. Kalau nggak musim hujan tuh. Wah bener-bener penyakit deh. Epot. Aparan sinar matahari juga ya. Iya. Udah nggak dapet sinar matahari. Dinginnya juga. Karena kan di outdoor ya. Jadi ya bener-bener ngebantu banget. Ini biar hangat nih. Apalagi nih. Ruangan AC. Terus dikasih ini. Jadi bagus banget. Luar biasa. Wah ini apa ini. Udah ada misting sistemnya nih. Ada fogernya. Cuma masih planning nih ya. Itu. Itu gue. Nolong dari Jawa. Hah? Dicolong? Iya. Kok bisa? Gue ngebegal dari Jawa. Gue ngebegal. Gue bilang. Kalau gue nggak dikasih itu. Gue nggak mau lagi bantuin ngevlog. Iya. Emang harus gitu. Kadang harus diancem-ancem dikit ya. Biar dikasih. Paling ada ini. Ini ada yang luar biasa juga nih. Di sini nih. Waduh. Ini Akin nih Ci. Taros ini Ci. Ya mau gimana? Wah. Ini ngeri kali loh. Ini kayak mobil loh ini. Harganya loh. Dua biji nih. Wah aduh. Dapetlah mobil bekas. Ini ada surkata albino. Waduh. Elo. Oh dia sehat. Bagus. Sehat lah kalau itu sakit gue nangis sumpah. Hehehe. Kenapa nangis? Kalau dia sampai kenapa-napa gue yang kegak bisa makan. Hehehe. Dia nggak makan gue nggak makan. Ajir. Bisa lah Ci. Kenapa nggak bisa. Cuman nih airnya kosong nih kayaknya ya. Iya belum. Nanti maleman diisi sekalian masin. Besok harus diisi. Enggak. Nanti maleman diisi semua. Oke. Ini Aldabra gede banget nih. Bagus loh ini. Oh bulet benar ya. Waduh. Aku udah lihat dari kejauhan soalnya ini. Hehehe. Bagus dan palanya hitam. Ini Aldabra gigante ya. Palanya kok bisa hitam begini ya. Emang ada yang warnanya putih? Oh biasanya palanya agak-agak putih Ci. Ini warnanya hitam. Kalau gitu berarti kan lagi ganti kulit. Hmm bisa jadi. Mungkin karena kering. Kalau ini lembab jadi bagus. Jadi bagus. Selalu moist dia sih. Tempurung-tempurungnya. Ini tempurungnya juga tuh. Lihat tuh. Keren ya. Wah ini harus ada temannya nih. Hahaha. Yang Arnoldi. Ini Aldabra-Aldabra deh. Ada yang Aldabra gigante ya. Gigante tuh yang kayak batok kelapa gitu. Bentuknya beda. Cakep nih luar biasa. Oke. Mau lihat apa lagi Aldi. Cumpah aja Ci dikit Ci. Kita kasih bocoran. Sedikit aja. Oh nih nih ada nih. Sebiji nih disini nih. Kura-kura-kura. Oh iya dua ekor disini. Ini punya anak gue. Oh gitu. Anak gue sekarang kalau misalnya ngikut ke Java tuh gitu. Ngerong-ngerongnya ginian. Minta ya. Minta. Ya gapapa lah. Sayang anak-sayang anak. Oh no no. Hahaha. Daripada ini kan. Daripada. Daripada mendingan-mendingan kan Ci. Daripada mendingan-mendingan. Nah ini aku. Wah aduh ini bagus nih. Tuh. Bawanya merah dia. Kayak damer. Apa sih pikta-pikta itu? Nama ilmiahnya pikta-pikta Ci. Pikta-pikta tuh. Bawanya merah tuh. Wah cakep ya. Nah. Makanya zaman sekarang sudah tidak ada pilihan di container box ya. Semuanya harus di vivarium ya. Rumah gue full ya. Sama binatang-binatang itu ya. Gak apa-apa Ci. Justru rumah makin banyak binatangnya makin pengen pulang terus. Gak gitu juga sih konsepnya sih. Oke. Wah ini ada glass pond ikan predator guys ya. Disini ya. Tapi predatornya lagi gak ada nih kebetulan. Jadi ya. Wah ini. Ini sih. Tapi ini lagi gak banyak ya. Karena lagi. Gak banyak mananya Ci. Ini banyak banget. Ini sebenarnya jujurnya lagi dikit. Oh ini lagi. Dan ini sebenarnya bak anakan. Oke. Oh ini. Ini bak anakan semua. Oke. Nah aku mau tanya nih. Cupang itu kalau yang bagus kayak gimana Ci. Aku banyak banget lihat Cupang di dunia ini pusing. Kalau lu suka berarti itu bagus. Udah gitu doang. Udah. Percuma kalau gue bilang bagus. Tapi lu gak suka ya percuma. Jadi kalau lu bagus. Ya beli. Oh oke. Mau murah mau mahal asal lu suka ya bagus. Yang penting beli ya. Iya. Yang penting suka. Yang penting suka baru dibeli. Baru dibeli. Jangan kata orang bagus beli. Enggak harus suka dulu. Yang mana yang Cici paling suka kalau gitu di sini. Di sini hampir semua gue suka sih. Kalau yang disimpen di sini. Hmm. Jadi ini kayak favorit-favorit Cici ini berarti nih ya. Kalau yang di sini-sini sebenernya. Ini kayak multi color semua. Ini apa? Avatar. Kebetulan aku mengerti-mengerti sedikit lah. Karena dia itu teritorial. Nah. Jadi ngedok ya. Iya. Asli. Ini kenapa airnya black water semua sih? Ini air ketapang. Oh ketapang. Jadi ketapang itu kan fungsinya buat nurunin pH. pH. Ada setaninnya kan dia. Oke. Ini buat naikin warna ikan. Buat bagusin parameter air. Ya penting kalau pakai ketapang. Untuk di perawatan cupang. Oke. Wow. Ini baru aja. Baru aja sebelum datang tadi. Baru gue masukin ketapang. Hmm. Tadinya masih bening airnya. Karena kemarin baru ganti air. Ini berarti pelakat semua nih. Pelakat. Gue memang pencinta pelakat. Pencinta pelakat. Nah. Gue gak terlalu suka jenis lain. Jenis lain. Jadi pelakat. Multi color gitu ya. Multi color. Ada avatar. Ada avatar. Ada macam-macam. Ada cooper ada apa. Oh iya ada cooper. Wow. Ini sedikit. Ada sih yang. Ini nih. Harusnya nih. Ini kalau kena. Tapi gue lagi gak bawa. Mungkin. Ada beberapa cupang itu yang. Lebih bagus kalau di. Bagus kalau di center. Oh di center. Oh iya ini bagus banget. Bagus banget. Gile. Jadi ini namanya. Barongsai. Barongsai? Iya. Red Gold Galaxy sebenernya. Oke. Cuman orang sebutnya Barongsai tuh. Wow. Jadi dia. Goldnya. Kelihatan tuh kalau kena. Bener. Kena flash gitu. Bener. Wow. Cuman kalau di. Kamera mungkin keliatan agak gelap. Cuman aslinya tuh. Waduh. Jauh. 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 Melebihi dari. Teknik kamera. Keren keren. Luar biasa. Luar biasa. Ini ada satu. Piharaan terakhir nih guys. Disini. Apa tuh? Selain cupang. Ini aku melihat ada. Hmm. Ini mungkin agak gelap ya. Iya. Ini karena. Masih baru. Hello. Wow. Ini ada. Venter Chameleon guys. Masih baru tuh. Maksudnya baru di. Baru dateng. Baru dateng. Jadi dia masih. Dia masih takut. Oke. Hello kid. Wah dia cantik banget guys. Galak gak tuh? Enggak sih dia. Oh iya galak dikit. Wah dia cakep banget. Luar biasa. Wah iya lagi. Lagi penyesuaian ini. Lagi aklimasi. Jadi jangan kita ganggu baiknya. Ada hatu lagi guys. Disitu juga. Wah jadi ini mau main reptil nih dah. Fokus nih. Gue sebenernya sih kalau main binatang apapun. Kalau belum berhasil. Gue breeding. Gue gak akan stop. Oh gak akan stop ya. Berarti. Emang gue hobi. Gitu-gitu hobi. Kita harus ketemu nanti. Anakan-anakan dari CNG berarti. Amin. Jadinya Wijaya Reptiles. Gawat ini. Terjadi persaingan antara kita. Kita berdua gak apa-apa. Kita kan harus saling membantu ya. Wah ini nih. Wah cakep banget. Iya dia masih. Dia lagi ganti kulit kalau yang ini. Lagi shading-nya. Tuh banyak banget shading-nya di bawah. Nih dia nih. Tuh. Wah cakep luar biasa. Ini ada yang baby sih. Oh ada lagi. Iya. Banyak kali ini. Tapi ini hadiah ulang tahun dari adek gue. Dari Raymond. Oke. Nah karena dia inilah sama satu. Lu kenal ke Franky Leo kan. Nah itu sahabat saya juga ke Franky. Itu kan salah satu orang cupang. Kebetulan kita ketemu lagi karena di reptil-reptil ini. Oke. Waktu gue ulang tahun kemarin. Kasih adiah. Kebeneran Java Reptiles lagi. Lelang bareng Wijaya Beta kemarin. Adalah baby chameleon ini. Dan akhirnya di blind satu jadilah begini. Kekadalan semua. Oh iya iya iya. Nih. Ini ada Monstera di bawah lu. Ini Monstera dan Sony. Janda bolong. Janda bolong. Monstera. Kenapa gue lampuin ya. Ini kan ada terang. Gak apa-apa. Ini lucu ya. Masih baby panther chameleon ya. Ini failed. Oh iya iya failed. Maaf, maaf, maaf. Ini yang failed. Dapet. Waaah. Jadi iya inilah startnya dari si bayi-bayi ini. Baru ketagihan. Sampai akhirnya sekarang bisa nge-gatlot jangkrik lah. Bagus. Bagus. Tapi gue terus terang masih jijik loh meganya. Nanti aku kasih ini ya. Kecualan Turki sama Madagaskar ya. Kecualan Madagaskar yang segini Ci. Enggak. Kelabang, kelabang. Gue lebih baik megang uler. Daripada gue disuruh megang insek. Karena gue geli. Belum, belum terbiasa. Belum terbiasa. Gue jijik. Gue nih megang jangkrik itu lompat-lompat gue. Aduh. Maaf, maaf, Ci. Lebih baik megang? Gue mendingan megang uler. Oke kita bawain uler ya. Next time lagi kesini. Oke? Nah gitu juga. Ya udah guys ya. Jangan lupa di follow Instagramnya Wijayabeta. Iya Wijayabeta. Atau ada Wijayareptiles mungkin. Animalism ID. Animalism ID tuh. Karena sebenernya hobinya banyak. Jadi kalo bikin cuma satu IG. Bener. Itu gimana ya? Iya makanya. Jadi gue bikin satunya memang khusus buat update-upnya binatang-binatang yang ada di rumah. Wah asik. Youtube-youtube? Belum. Belum ya? Belum ada waktu. Belum ada waktu. Repot. Oke kalau begitu. Jangan lupa subscribe pastinya. Like, Comment, Share. Hewan mana yang paling kalian suka? Comment di bawah. Bye. Bye. Mhm. Hey. 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 Terima kasih.